Oke selamat pagi semuanya, yang belum duduk boleh duduk dulu. Pada kesempatan kali ini saya mau presentasi tentang, lebih tepatnya tentang IPRBL, nanti detailnya apa. Judulnya sih, RouterOS, Feral and Beyond, Maintain IP Reputation Over the Internet. Oke mungkin sebelum itu saya mengenalin diri dulu. Nah saya Michael Takeuchi, sebelumnya kerja di PT Maksindo Mitra Solusi, sebagai network analis dari sejak lulus SMK. Cuman baru bulan kemarin keluar dan melanjutkan kuliah di BINUS. Ini beberapa kontak name, ada LinkedIn, Facebook, dan email. Oke, ke segi kenalan Maksindo itu adalah interest service provider yang jangkauannya ada di Jabodetabek, terutama Surabaya, Malang, dan Bali. Selain memprovide koneksi internet, kita juga ada bisnis support, ada bisa untuk VPN, hosting, untuk wifi di hotel-hotel, atau di kantoran juga bisa. Konsultasi, audit, dan maupun optimasi. Nah salah satu kerjaan saya sebelumnya itu adalah monitoring kalau misalnya ada traffic-traffic aneh. Lebih tepatnya sih bikin kayak rule IDS gitu, jadi kalau misalnya ada yang rule traffic aneh, traffic ya bukan konten ya, traffic aneh, itu nanti diberikan alert. Nah outline-nya sendiri, kita kenalan dulu reputasi secara umum itu apa, terus reputasi di jaringan komputer itu gimana, terus ngeceknya gimana, terus akar permasalahannya apa, impact-nya apa, dan mitigasi gimana, dan konklusinya gimana. Oke, reputation. Kata Wikipedia, reputation atau bisa dibilang gambaran dari seseorang, keseluruhan dari seseorang itu penilaiannya dia itu baik atau buruk gitu. Jadi udah keseluruhan, dia itu baik atau buruk. Nah, secara umum kayak gitu. Nah, kalau di jaringan komputer, kita kenal reputasi ini dari IP address. IP address-nya ini baik atau buruk gitu. IP address-nya ini IP public ya, kalau misalnya IP private, nggak ada. Nah, ini beberapa online checker-nya ada di BGP-HE. Paling enang sih BGP-HE, jadi kalau misalnya kita buka halaman itu, nanti IP public kita kelihatan, diklik aja nanti RBL check itu ada gitu. Nah, biasanya yang orang-orang pakai itu di MX Toolbox. MX Toolbox ini semacam beberapa tools yang cukup banyak. Nah, salah satu ini ada blacklist checking gitu. Kemudian ada DNSBL. Sebenarnya sih banyak. Cuman yang biasa saya pakai sih ini gitu. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, si checker ini atau si user bakal nanya ke tiga tadi ini. Antara tadi bakal nanya. Terus si antara tiga tadi itu bakal nanya lagi ke yang nge-blacklist-blacklist. Misalnya ada Barakuda, DNSBL, Turkante, banyak macem. Eh, kedaftar enggak IP ini di database kamu. Kalau misalnya kedaftar, ya berarti biasanya kena blacklist. Kalau misalnya enggak, yaudah gitu. Biasanya ini sih DNS resolve checking biasanya. Kalau misalnya resolve, berarti dia ke blacklist biasanya. Cuman udah ada checkernya, kita enggak perlu pusing-pusing. Nah, ini contohnya. Ada banyak ya. Ada access redhawk, spam block, Barakuda, deadbeef, spam kanibual, spam cop. Banyak banget. CBL lah busit. Nah, ini dari GPHA. Bisa dicoba sekarang kalau misalnya mau ngetes gitu, mau lihat. IP public-nya bagus gak sih? Cuman kalau misalnya langganan internetnya broadband atau mobile itu, kita dikasih IP private, jadi di bawah di IP private itu, dinad lagi ke satu IP public, diganti IP-nya satu IP public, dan itu dipakai rame-rame. Gitu. Nah, mungkin dikenalan dengan reputation itu seperti itu. Nah, kemudian root cause analysis-nya. Nah, ada banyak macam. Ada dari malicious atau anomaly traffic. Nah, ada botnet, loading, spamming, DDoS. Nah, nanti ini akan saya coba jelaskan satu persatu gimana. Dan lain-lainnya juga ada brute force login. Ada copyright, copyright ini bahasa umumnya mungkin pembajakan ya. Misalnya yang paling umum sih nanti itu ada pembajakan dari torrent. Ya, torrent. Cuman pembajakan software pun bisa berimpak kepada yang lainnya. Misalnya flooding. Nah, malicious atau anomalous traffic ini apa sih? Secara garis besar itu sebuah paket data yang terkirim secara tidak normal atau berlebihan. Nah, ini kita sebagai net admin harus ngecek dulu nih. Kalau misalnya kita punya traffic LAN 80 MB, ini normal nggak? Tergantung kalau misalnya bandwidth internetnya cuma 10 MB, ya normal. Eh, sorry. Kalau bandwidth internetnya cuma 10 MB, ya nggak normal. Kecuali itu traffic antar LAN. Nah, kalau misalnya bandwidth dia 200 MB, ya punya traffic LAN 80 MB, ya normal-normal aja gitu. Kayak gitu. Nah, ini bisa nge-torch. Gampangnya nge-torch aja. Nah, dan biasanya juga traffic-traffic anehnya ini tuh datang dari botnet. Atau bahasa gampangnya tuh ada virus lah di PC kita. Nah, botnet tuh apa sih? Kata Wikipedia gini. Cuma jangan dibaca, ini kepanjangan. Saya jelasin aja by gambar. Nah, Cloudflare punya gambar kayak gini. Jadi, bot-botnya itu adalah workstation kita atau PC kita. Di kontrol dari satu server yang namanya CNC. Yang kepanjangan itu command and control server. Dari command and control itu kita si hackernya ini bisa merintahin apa aja. Nah, salah satunya melakukan flooding itu. Nah, ibaratnya gini. Punya satu rumah. Punya satu rumah. Kapasitas ruang tamunya hanya 10 orang. Tiba-tiba dapet seribu tamu. Ya, jadi repot gitu. Nah, ibaratnya itu kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya di jaringan komputer kita punya satu server di data center taruh. Nah, data center itu misalnya interface servernya cuma 100 MB. Nah, yang request itu yang pakai bandwidthnya itu lebih dari 100 MB. Yaitu flooding berarti kebanjiran. Kebanjiran traffic. Nah, kebanjiran traffic ini pun harus dicek lagi. Itu normal atau memang ada yang iseng gitu. Nah, itu bisa nge-torch juga gitu. Nah, ini contoh dari main cage ya Zimbra eh, sorry sebut merek. Itu beberapa awal tahun ini lah sempat rame itu Zimbra UDP 1.1.2.1.1.1 itu flooding sekitar 6 Tera dalam hitungan ya 5 menit lah. 5 menit 6 Tera ya lumayan. Dan itu incomingnya dari dari LAN-nya dia jadi cepat gitu. Jadi meskipun bandwidth kliennya misalnya 30 MB ya kalau misalnya ya kalau misalnya traffic LAN-nya gede banget sampai ratusan-ratusan MB itu ya gak normal juga gitu. Nah, contohnya ada main cage kayak gini. Nah, ini traffic per detiknya 92 MB sebenarnya masih banyak sih yang lebih besar dari ini ada yang bahkan sampai kemarin baru aja temen saya kena sekitar 12 GB ya lumayan gede gitu dan ini contoh traffic yang yang flooding gak gitu gedenya kayak gini dan ini juga udah lumayan makan resource apalagi kalau punya lagi pake router yang kecil-kecil pasti akan intermittent ping putus-putus. Nah, itu udah gak wajar itu. Cuma contoh aja ini. Nah, ini contoh lain ini ada flooding dari DNS jadi sebuah klien melakukan query DNS yang berlebihan dan dicek. Pas dicek lebih dalam dianalisa paketnya ditemuin query-querinya kayak gini. Ini gak normal sih. Biasanya kalau misalnya mengeliat domain itu malicious atau enggak saya ngecek di virus total di-scan aja URL-nya kalau misalnya ke-detect-nya jelek yaudah berarti gak bener itu. Nah, ini pake wireshack ya kalau ada yang belum tau. Sebenernya gak cuman segini flooding-nya jadi ada banyak banget kemarin itu dalam dalam hitungan belasan detik lah itu sampai 90 ribu query ya lumayan besarnya. Nah, ternyata pas dicari-cari ini penyebabnya ada temen saya di salah satu PC-nya itu pake Microsoft Office bajakan. Dia bajakan gitu. Bukan jualan Microsoft ya sorry ya. Oke, kemudian nah spamming. Sebenernya dari flooding, spamming dan lain-lain itu gak beda jauh kalau spamming ini mungkin biasanya kita mengenalnya by email. Nah, ini email yang saya terima kebetulan ya agak kasar sih cuman ada saya sensor dikit lah. Ya mudah-mudahan gak ada yang paham lah. Meskipun paham. Jadi biasanya ada santuman link kayak gitu nah itu dia ngedownload malware atau trojan di-execute makanya si hackernya itu bakalan punya akses ke PC kita. Nah, PC kita bisa jadi nanti dijadiin botnet connect ke CNC server-nya. Gitu. Sebenernya banyak cara gak cuman spamming doang kalau misalnya kita mau kirimin trojan ke target kita. Contohnya ya kalau misalnya kita jualan crack nih kita punya crack software apa yaudah trojannya itu masukin ke crack-nya itu aja. Biasanya kan kalau kita ngesel crack-an kan antivirus dimatiin. Wah udah, udah enak gitu udah auto masuk gitu. Nah, kemudian ada di-dose atau dose bedanya apa kalau misalnya dose itu dia hanya dari satu orang kalau di-dose dari banyak orang ke satu target. Kalau dose tadi yang tanpa distributed itu berarti one to one doang. Tujuannya apa? Kalau misalnya kita punya service web ya dia bakalan kerepotan gitu kalau misalnya ada di-dose ini. Karena yang tadinya ada request legitimate atau yang asli itu si servernya akan disibukan dengan request-request yang gak bener yang itu dari si penyerangnya itu. Jadi di-dose itu kayak gitu. Contoh saya mau ngomong sama si A secara bener ya bener ya nah tiba-tiba si A itu di-crumulin orang-orang gitu kan sesah juga jadi kurang lebih di-dose itu kayak gitu. Beda halnya dengan yang lainnya misalnya kalau flooding itu gak cuman ke service doang biasanya ada menuing bandwidth juga tapi ujung-ujungnya ya bikin apa namanya bikin kerepotan juga sih. Makanya tadi di awal slide saya kategorikan menjadi satu itu malicious dan anomalous traffic. nah ini tadi bedanya kalau dose dari satu penyerang ke satu target kalau di-dose dari banyak penyerang ke satu target secara bersamaan tadi banyak penyerang ke satu target secara bersamaan nah kemudian ada lagi brute force login ini udah di luar anomaly traffic tadi jadi mungkin kalau misalnya ada kawan-kawan NOC di sini kadang terima dari notif fail to ban atau apa usaha-usaha brute force lainnya biasanya sih yang mungkin yang paling sering belakang itu awal tahun kemarin awal tahun ini Januari-Faburi gitu atau akhir tahun kemarin itu banyak login failure dari playstation network mungkin ya kalau misalnya ada teman-kawan-kawan NOC di sini yang tahu nah ini juga kadang-kadang bermasalah juga kalau misalnya terutama kalau misalnya kita nge brute force SSH agak keramai juga biarnya cuma kalau yang playstation biasanya itu kita kalau punya PS gak bisa login aja gitu di ban IP-nya dan ini bermasalah kalau kita punya IP pabrik yang statik gitu nah ini pembajakan pembajakan ini biasa ada email BitTorrent dia nge-download film Transformer nah ini pembajakan nih gak boleh nih walaupun ya tutup mata lah kadang-kadang kena juga makanya kadang-kadang ISP ada yang nge-drop torrent kadang bahkan kadang kalau misalnya suka download film di torrent gitu ada notifikasi kan pakai VPN dulu gitu biar gak IP-nya gak kotor kadang-kadang ada dari beberapa penyedia situs apa gitu kemarin saya jarang sih pakai torrent kecuali terpaksa oke nah dari sekian dari sekian banyak root cost analisis tadi kita akan kemudian kita akan bahas impactnya apa sih kita udah cape-cape untuk hindarin di dos kita udah beli software biar gak pakai bajakan dan lain-lain nah impactnya sendiri apa ini ada macam-macam ada blacklisted terus di non sebagai IP yang kotor atau jelek nah kemudian beberapa services akan nge-drop kita contohnya google atau kita mau ngirim email misalnya kita mau ngirim email ke yahoo tau-tau email kita berlebihan ada flooding dari SMTP kita otomatis akan di-drop sama yahoo itu limitnya kalau 100 per jam deh jadi otomatis kalau misalnya core business kita ada di email ya udah mati gitu selama beberapa jam atau mungkin hari kalau misalnya floodingnya parah nah ini contohnya we are sorry but your computer or network may be sending automated queries to protect our user we cannot process your request right now kenapa kalau misalnya kena google ini kita pakai dns google yang 888 dan querynya itu berlebihan nah ini contohnya lagi buka google map mapnya gak muncul kan kalau misalnya kita concern pakai map gini ini ya ini juga repot juga kadang kalau misalnya kita infoin user user juga males gitu pakai map yang lain karena mungkin udah terbiasa dengan yang ini nah mungkin kalau misalnya dari google simpelnya kayak gitu nah permasalahan lainnya mungkin yang paling ramai itu dari search engine nanti kalau misalnya buka google buka search engine itu ada verifikasi kapta dulu nah itu sama kasusnya kayak gini gitu nah impact lainnya your access to this email system has been rejected disitu kita bisa lihat ada poor reputation nah kalau reputasi IP kita jelek itu bisa juga di ban sama email server tak tentu sebenarnya gak ini doang banyak banget kalau apalagi kalau misalnya ada flooding itu kalau misalnya kita sniff trafficnya itu banyak banget paket SMTP yang gak jelas contoh-contohnya itu dari email spam tadi nah dan itu akan di drop sama SMTP tujuan gitu jadi lumayan berpengaruh juga apalagi kalau misalnya yang SMTP atau email yang terkenal misalnya kita mau kirim ke Yahoo mau ke Gmail itu tiba-tiba gak bisa karena ternyata ada spamming gitu nah sebenarnya banyak gak cuman ini doang cuman yang saya kumpul ini cuman dua aja mungkin disini saya akan bahas lebih banyak di mitigasinya sih gimana gitu nah kita bisa memitigasi itu semua menggunakan beberapa mekanisme firewall yang ada di mikrotik cuman ada sedikit disclaimer firewall contoh-contoh firewall ini hanya sebuah contoh kalau misalnya mau bikin firewall ya baiknya dilihat dulu kebutuhannya gimana di networknya masing-masing yang tadi saya bilang di awal kalau misalnya kita akan nge-trigger alert ketika traffic line yang lebih dari 80 mega ya kalau misalnya memang pemakaiannya segitu ya gimana gitu yaudah jadi harus dilihat dulu gimana nah kemudian ya tadi itu yang saya bilang harus dilihat bahkan bahkan kemarin itu saya ada ada kasus jadi sebuah instansi udah pakai firewall yang harganya ratusan juta yaudah jebol-jebol juga ada flooding akhirnya di drop sama mikrotik yang harganya ya gak nyampe 10 juta cuman 6 jutaan 1.100 nah itu ya kalau yang saya bilang tadi ini di bawah ya percuma kalau misalnya meskipun pakai firewall mahal ratusan juta sekalipun kalau misalnya kita gak setting kita gak tahu kebutuhan kita apa ya percuma akhirnya kalah juga akhirnya yang melakukan action mikrotik yang harganya gak nyampe 10 juta dan lebih impactnya lebih bagus gitu cuman manual sih emang nah ini beberapa contoh contoh pertama ini saya ngedrop DNS amplification DNS amplification itu apa sih jadi DNS amplification itu kita punya router IP public nah routernya itu kita nyentang alo remote request nah artinya kalau misalnya kita nyentang itu kita akan menerima request DNS dari orang lain dari siapapun itu oke lah kalau dari lokalan kita misalnya kita punya static DNS record di router itu oke gak masalah cuma kalau misalnya dari luar itu udah pasti kena di dose gitu dan otomatis resource router akan naik jaringan akan intermittent nah kemudian ini ada beberapa well known port 808 untuk proxy 2000 itu bandwidth test mikrotik 22 ssa 23 telnet 80 itu web 53 itu DNS sebenarnya bebas mana aja yang mau di drop cuman ya makanya balik lagi kebutuhannya gimana oke nah ya ini contoh di winbox nya kayak gini kalau misalnya tadi CLI nya agak susah dimengerti winbox nya kayak gini ini sih ya masih sedikit si byte-byte nya cuman kadang kalau misalnya yang udah parah itu sampai bergiga-giga yang tadi di awal tadi itu sampai 6 tera lumayan besar oke nah ini contoh kedua nah ini untuk ngedrop dari dalam keluar kalau tadi itu dari public dari internet ngedrop agar traffic-traffic yang harusnya kita gak kasih untuk public itu kita tutup dari luar nah ini kalau ini dari dalam yang biasa saya temuin itu yang paling banyak itu 445 itu SMB jadi mungkin kalau yang rame dulu awal tahun awal tahun kemarin gitu itu yang meransom itu sampai sekarang pun kadang beberapa masih ada flooding dari internal mereka TCM 445 ini atau port sambal lainnya juga kadang ada proxy 2000 itu bandwidth test dan 4444 yang 4 kali itu adalah biasanya port default kalau misalnya kita main-main exploit itu sebuah framework untuk membuat sebuah trojan nah biasanya default portnya itu 4444 ini nah kemudian ada satu lagi yang empatnya ada tiga 444 nah itu kalau misalnya kita googling itu adalah port SNPP itu portnya pager cuman jama sekarang kayaknya udah gak ada pager sih nah setelah ditelusuri-telusuri itu biasanya ada backdoor di network kita dan yang bawah ini traffic meme cage tadi yang flooding sampai 6 terat di awal nah ini versi winboxnya kayak gini oke nah ini kemudian kita ngeliat jumlah connectionnya kalau misalnya dalam satu waktu ada connection lebih dari 100 dari satu IP maka akan dimasukkan ke address list DNS flood nah dari address list DNS flood ini kita bisa misalnya mau di drop atau mau diberikan notifikasi banyak macam jadi ini untuk ngeliat connection limit sorry bukan connection limit jumlah koneksinya nge-trigger ketika kalau misalnya udah lebih dari 100 connection dan itu harusnya udah gak wajar gitu dilihat lagi kalau misalnya ternyata yang melakukan request banyak itu adalah DNS server kita berarti normal gitu nah ini kalau yang tadi DNS kalau ini yang SMB tadi dan yang di bawah itu telnet ternyata kalau misalnya udah lebih dari 20 harusnya gak normal ya karena yang sekarang-sekarang juga udah pake apa SSR rata-rata dan itu portnya sebaiknya base practice-nya gak default gitu mungkin kalau misalnya dari port 23 atau telnet ini mungkin yang kalau misalnya teman-teman bisa coba cari tau itu coba dicari tentang Mirai botnet nah itu dia nyerang di telnet port 23 nah kemudian ini juga di SSR dan yang di bawahnya itu SNPP jadi banyak yang yang saya coba trigger disini nanti ada ada ininya sih ada winbox-nya nah ini yang metasploit tadi nah kemudian yang di bawah ini agak beda ini saya bikin connection byte jadi ketika koneksi byte-nya lebih dari 80 MB dia akan ngelog di logging mikrotik kita ini ada traffic tiba-tiba naik 80 MB ini abnormal gak gitu kalau nyampe 80 MB tadi dicatat sama dia nah ini contoh winbox-nya agak banyak sekitar ada 8 rule cuman nanti tenang aja slide-nya akan saya share jadi bisa nyontek-nyontek cuman saran saya nanti dimodifikasi lagi karena ya itu tadi saya bilang kebutuhan orang beda-beda nah ini address list yang dihasilkan tadi cukup banyak ada sekitar 19 klien ya malah kan flooding oke oh ini ada sedikit note kalau misalnya kita bikin IP firewall filter dan kita bikin IP firewall raw juga dengan pattern paket yang sama itu tidak akan terproses kembali di filter karena processing IP firewall raw itu sudah terjadi lebih dahulu bisa kita lihat di paket flow yang disini itu raw itu terjadi duluan dan firewall itu filter baru terjadi input forward dan output sedangkan raw itu sudah terjadi sebelum routing decision terjadi jadi dia pre-routing pun ada jadi jangan heran kalau misalnya kita sudah bikin filter tiba-tiba di raw yang kita dibikin juga dan tidak ketangkep jangan aneh misalnya kita bikin di filter tadi untuk melihat connection limit ternyata port yang kita definisikan di filter itu sudah di drop duluan untuk di raw ya tidak akan kena nah bedanya apa sih kalau filter itu dia masih bisa support dengan connection connection tracking kalau misalnya raw itu benar-benar istilahnya kayak stateless firewall jadi dia gak ngeliat connection lagi dia cuma ngeliat header dari paketnya langsung drop nah contohnya juga dia gak bisa layar 7 protokol di raw itu karena layar 7 protokol itu butuh connection tracking nah cuman walaupun terbatas seperti itu raw ini lebih ringan makanya tadi contoh-contoh konfigurasi yang sekiranya tidak melakukan connection tracking saya bikinnya di raw karena lebih ringan ke router resource-nya nah ini bisa dilihat ya di rawnya udah masuk cuman kalau di inputnya gak ada karena di rawnya udah sama-sama ngedrop udp53 dari one rawnya udah ini udah diproses duluan di raw nah note lainnya bagusnya drop aja udah semua nanti accept yang beberapa tapi saran saya ini dropnya by port aja kalau misalnya by IP udah agak repot sih kecuali memang source address-nya dari siapa aja yang boleh internetan nah itu boleh lah cuman bagusnya ini drop aja semua alo yang beberapa cuman kalau yang untuk gator anomalis traffic tadi boleh lah dipasang juga walaupun kadang kalau misalnya kita ngedropnya di filter boleh lah pasang juga cuman kalau misalnya di raw kita ngedropnya yaudah gitu gak akan kena impact gitu si gator anomalis traffic tadi nah kemudian step 4 ini kita lebih ke pencatatan ya logging alerting mungkin kawan-kawan disini lebih familiar dengan namanya NMS network monitoring system bisa pake observium bisa pake kakti bisa pake banyak macem sih cuman yang penting sih yang enaknya sih udah ada sisloknya dan bisa itu nge-alerting gitu jadi kalau misalnya ada yang malicious traffic tadi yang 80 mega tadi itu bisa di-alert langsung kita entah itu by email atau telegram atau media lainnya oke kemudian ini yang step terakhir mungkin kita bisa daily check nge-touch terus address listnya juga diperhatiin terus security awareness juga penting dari usernya sendiri contohnya ya kalau misalnya ada email spamming yang gak jelas tadi ya jangan dibuka gitu nah rutin update juga antivirus software pengetahuan user yang password juga kalau bisa rutin diganti gitu terutama kalau misalnya baru ada karyawan yang resign nah itu langsung ganti semua kalau bisa gitu nah kemudian airbell check juga bisa tiap hari atau bisa tiap minggu itu bebas nah beberapa airbell checker itu juga ada menyediakan otomatis checking gitu cuman berbayar yang terakhir yang mungkin agak berat hindari penggunaan bajakan karena ya repot juga kalau misalnya bajakan yang tadi saya bilang si yang nge-cracknya itu nyisipin trojan dan tiba-tiba di pc kita disusupi oleh botnet gitu oke waktu tinggal sedikit konklusionnya aman tidaklah mudah gitu repot ya gitu cuman ya impactnya mungkin ke bisnisnya lebih lancar bisnis continuitynya lebih lancar oke mungkin ya kemudian kalau misalnya ada yang merasa kesulitan bisa kontak saya ini tadi sebenarnya udah di-define di awal ya ada email LinkedIn ada Facebook semuanya aktif dan kemudian kalau misalnya ada traffic-traffic aneh dari IP Maxindo bisa email ke abuse at maxindo.net.id nanti ada kawan-kawan saya yang membantu disana oke mungkin kemudian waktu tinggal sedikit ada pertanyaan ya silahkan terima kasih perkenalkan nama saya Sidik dari Citrande Jujudah yang mau saya tanya kan saya beberapa kali dapat komplain terkait dengan capta Google nah dari capta itu rule tadi yang kira-kira bisa saya aplikasikan yang bagian mana terima kasih kliennya hotel atau public area atau kantoran bermacam-macam karena kami dari ISP oke kalau memang misalnya public area seperti hotel atau yang lainnya itu memang agak sulit karena kan usernya itu BYOD bring your own device kita gak tau device apa yang mereka bawa pertama itu kalau misalnya hotel solusinya kita pisahin IP publicnya yang hotel yang untuk kantor si hotel yang misalnya PC receptionist dan lain-lain yang satu lagi untuk user questnya kalau misalnya kantoran mungkin rule yang bisa diterapkan yang getter anomalis tadi nanti IPnya kelihatan dicek disitu nah biasanya sih kalau misalnya saya biar gak nge-flug keluar itu saya pasar redirect ke DNS pribadi saya nanti cache DNS itu dilamain biar gak nge-request lagi ke root DNS atau ke DNS yang autoritatif gitu ya cukup membantu cuman kalau misalnya bisa ya tawarin audit aja gitu karena ya kadang kalau misalnya dari pengecekan dari sisi network doang memang agak repot karena itu kan jatuhnya sudah konten cuman untuk si Danya kan kita ada usaha gitu gitu aja mungkin gimana baik terima kasih sama-sama ada lagi? oke saya batasi satu lagi oke silahkan maju ke mic langsung langsung ke mic ke depan mungkin mas coba di depannya coba eh tadi udah bisa nah selamat pagi saya Nurtantia Pratomo dari TMX Lindo Jogja gini saya beberapa akhir-akhirnya sering dapat abuse report untuk spam mail tapi itu yang api publik saya yang kena P2P nya di hooter mikrotik itu ada soran gak apa yang harus saya block atau kiranya penanganannya bagaimana terima kasih oke IP public yang P2P biasanya salah setting nut sih jadi traffic itu kenat ke IP public yang nempel ke P2P nya itu gitu biasanya klien dikasih IP private atau public mas? ke klien kita ngasihnya IP public IP public nah biasanya ada miskonfigurasi di nut nya dicek aja di router P2P nya itu nah mungkin kalau mitigasinya dicek aja tadi beberapa rule yang bisa diterapkan mungkin bisa pakai connection limit tadi untuk melihat connection email nya dipasang di router CPE nya boleh nanti per address nya jadi dilihat kalau misalnya dari satu address itu traffic email nya banyak yaudah dia aneh berarti nah biasanya kalau misalnya traffic nya SMTP doang atau plain text itu bisa kita sniff juga kita lihat isi email nya aneh atau enggak gitu biar kalau misalnya kayak gitu saya warning klien nya sih saya kasih IP public dia kalau misalnya kenapa-napa ya ini penyebabnya polo pak gitu ini dari internal bapak sendiri gitu gitu mungkin oke terima kasih baik oke terima kasih udah ya mas oke mungkin sedikit tambahan slide nya bisa di download di GitHub repository saya udah saya upload semalam github.com slash emisi tempat sempat slash slide terima kasih aplausi aplausi Terima kasih.